Intro Halo salam jumpa pemirsa Anda menyaksikan Sinpo Dunia Dengan berbagai informasi dari manca negara Tentunya bersama saya Dio Manik Dan berikut informasi Sinpo Dunia untuk Anda Pemirsa informasi utama kita tahun ini Sekitar 2 juta umat muslim dari berbagai negara di dunia Menunaikan ibadah haji Termasuk jemaah asal Amerika Serikat Dulu jemaah dari Amerika Serikat hanya perlu mengurus ibadah haji Lewat agen wisata atau Biro Perjalanan Haji Namun kini proses dibuat online Dan seperti apa prosesnya berikut informasinya Menginjakkan kaki di tanah suci dan menjalankan rukun Islam yang kelima Menjadi impian bagi banyak orang Termasuk 3 muslima asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat Akepangasuti kini tinggal di San Francisco Terharu, tiap hari terharu Tiap hari nangis Jadi ternyata benar ya Yang apa kata-kata orang bilang Kita tuh tamu Allah Apa yang kita inginkan Kita plan hari apa Itu semuanya dibuat lancar Sementara Miranti tinggal di Chicago Dan pergi berhaji bersama adiknya Ketiga sahabat lama yang kini tinggal di kota yang berbeda ini Bersyukur tahun ini bisa menunaikan ibadah haji Meski di grup dan paket yang berbeda Setelah tertunda akibat pandemi COVID Dan harus melewati sistem pendaftaran yang baru Tahun ini adalah tahun ketiga Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem pendaftaran Dan pengelolaan perjalanan haji secara online Sistem ini berlaku untuk negara tertentu Di Amerika Utara dan Selatan Eropa, Australia dan sejumlah negara lainnya Sedangkan untuk Asia Sementara ini berlaku hanya untuk Jepang dan Korea Selatan Sistem online ini mulai diterapkan tahun 2022 Dengan nama Mutawif Tapi sekarang namanya berubah menjadi Nusuk Menurut pemerintah Saudi Sistem online ini untuk memudahkan calon jemaah Tapi bagi pendaftar Prosesnya membutuhkan kesabaran ekstra Trustful ya Mbak Yang Trustful banget Jadi kalau mau diomongin masalah Level kesulitan itu levelnya tinggi sekali Karena memang masalahnya itu Penjualan itu di luarkan saat bulan Ramadan Karena kita banyak harus mengambil ibadah Yang kita otomatis terganggu Karena kita gak bisa mengambil ibadah Karena itu kayak loter jadinya ya Jadi ngejamin siapa bakal dapet Mau taruh juri mau berapa ribu juga Kalau memang gak dapet ya gak dapet Dan saat di Mekah pun Akhirnya mereka harus melakukan apa-apa sendiri Tidak bisa fokus pada ibadah Jadi bimbing kayak bareng-bareng Kita tawaf bareng itu gak ada lagi Kalau dari Amerika dari Nusuk ini Kita ada kemarin Oh iya Ada pake shake-nya satu Ada beberapa Ada beberapa lidernya Tapi kita 120 orang Jadi cuma 10 menit bareng Baru habis bubar jalan Bila boleh memilih ketiga sahabat ini Lebih memilih proses tradisional Seperti sebelum pandemi Yakni lewat agen wisata Atau Biro Perjalanan Haji Yang bisa membimbing Mulai proses administrasi Transportasi Hingga bimbingan langsung Saat ibadah di Tanah Suci Tapi untuk saat ini Mereka ikhlas dan bersyukur Akhirnya bisa menjalankan ibadah Bersama sekitar 2 juta muslim Dan muslimah lainnya Dari Alexandria, Virginia Yunisalim, Carlina Amkas Dan tim VOA Masih berkaitan dengan Idul Adha Dimana perayaan Idul Adha Yang jatuh pada hari Minggu 16 Juni Yang dirayakan oleh umat muslim Amerika Serikat Ini berbeda dengan di Indonesia Proses penyembelian kurban Tidak dilaksanakan di masjid Wah, seperti apa ini dia informasinya? Salat Idul Adha Di tempat saya melaporkan Di Imam Center Atau yang lebih dikenal sebagai Masjidnya komunitas Atau diaspora Indonesia Ini dilaksanakan dalam Tiga waktu yang berbeda Pada pukul 7 pagi 9 pagi Dan 10.30 pagi Hal ini dilaksanakan Karena meski dikenal sebagai Masjidnya Komunitas atau diaspora Indonesia Jamaah dari Imam Center ini Beragam atau berbagai latar belakang Dan dari lokasi yang berbeda-beda Sehingga Tiga waktu sholat ini diperlukan Untuk bisa mengakomodir Semua jamaah Namun yang menarik di Imam Center Tahun ini Semua kurban dilangsungkan di Indonesia Tahun ini Alhamdulillah Semua kurban kita kirim ke Indonesia Berjumlah sekitar 56 Dan Sebesar 9.900 Kurang lebih seperti itu Dolar Oh 9.900 dolar Ya biasanya kita kan Ada pilihannya Dikirim ke Indonesia Kapolistina Sama potong di sini Nah untuk tahun ini Kita gak ada pemotongan di sini Karena kebetulan Orang yang biasanya kita kerjasama Lagi sakit Habis operasi Jadi tidak ada yang menghandle Jamaah Imam Center Membeli kurban secara online Kemudian dananya digunakan Untuk membeli kambing Atau sapi di Indonesia Pendistribusiannya juga tidak kalah menarik Karena tidak hanya di Indonesia saja Tetapi juga di Palestina Bersama dengan organisasi Yang bekerjasama dengan Imam Center Menurut Jamaah yang saya temui hari ini Mereka memilih cara yang seperti ini Saya di Indonesia Tahun ini saya selalu ke Palestina Sona sangat membutuhkan Ya saudara kita di Sona banyak membutuhkan Sementara untuk perayaan Idul Adha sendiri Tetap ada sesi memanggang daging Meski yang dipanggang bukan daging kurban Ada juga jajanan dan makanan khas Indonesia Yang bisa dibeli setelah sholat Demikian laporan saya Dari Maryland Amerika Serikat Saya Valdia Baraputri dan tim VOA Informasi selanjutnya New York gagal memulai Kebijakan mobil wajib bayar tol masuk kota Yang diantisipasi mulai bulan Juni ini Kebijakan ini diharuskan Jadi yang pertama di negeri Paman Sam Untuk mengatasi kemacetan kota New York Kebijakan mobil wajib bayar untuk masuk kota New York Harusnya dimulai pada Juni 2024 ini Namun Rabu 5 Juni lalu Gubernur negara bagian New York Umumkan penangguhan implementasi kebijakan ini April lalu Kebijakan ini disepakati dengan biaya 15 dolar per mobil Yang masuk ke kawasan pusat kota Manhattan Diumumkan berlaku permanen efektif Juni 2024 Namun Gubernur New York sebut ini bukan saat yang tepat It was also enacted in a pre-pandemic period Where workers were in the office five days a week Crime was at record lows And tourism was at record highs Circumstances have changed And we must respond to the facts on the ground Not from the rhetoric from five years ago Penangguhan ini dilakukan setelah infrastruktur telah dipasang Seperti kamera, sensor pembaca plat nomor mobil Hingga kontrak dengan vendor bernilai 500 juta dolar Berdasarkan kantor pendanaan mandiri kota New York Kebijakan ini tadinya diproyeksikan bisa mengurangi kemacetan Seperti yang ada belakang saya Di kota New York ini hingga 17% Sekaligus menjadi sumber pendapatan baru untuk kota Dan untuk memperbaiki mutu atau kualitas Dari transportasi publik kota New York Pengelola transportasi publik MTA Memperkirakan pendapatan dari kebijakan ini Bisa mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya Pemasukan dari skema tol ini ditargetkan Bisa memperbaiki sistem transportasi publik New York Termasuk kereta subway atau kereta bawah tanah Yang termasuk salah satu yang tertua di dunia Yakni beroperasi sejak 1904 Pembatalan ini menuai protes dari warga New York Pengelola transportasi publik New York MTA Saat ini tengah berupaya cari sumber alternatif pendanaan Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transportasinya Yang kerap dikeluhkan perihal ketapatan waktu Dan keamanannya oleh para pengguna Dari kota New York Randy Ucaksana dan tim VOA Sebuah perusahaan yang didukung oleh organisasi Nir Labah Membantu mengembangkan mekanisme pertanian di Afrika Guna memperkuat ketahanan pangan Dan kolaborasi ini mendorong para petani kecil Untuk menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil Meningkatkan produktivitas dan menghasilkan petani secara signifikan Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya Dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan Karena musim tanam yang sedang berlangsung Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil Mengolah dan mempersiapkan lahan mereka Menurut Hello Tractor Mereka telah melayani lebih dari 100 ribu petani di Kenya Selama 3 bulan pertama tahun ini Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini Yang menyewa traktor seharga 150 dolar Untuk mengolah lahan seluas 5 hektare Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya Petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras Dibanding hanya dua karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam Tingga imenisaidia sana sana Kwa sababu ya kwanza napata chakula Mingi ambaya naiza uzapia Vile-vile imeleta usiano mzuri kwa jami Kwa sababu tingga inalimia watu wengi safari moja Menurut Haver International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda Telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200 persen Dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88 persen Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini Berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 Ketika mereka menginvestasikan 4,5 juta dolar Untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor Dengan skema pembayaran sesuai penggunaan Menurut kedua organisasi ini Mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan Dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga An ekor land, one person using the traditional methods of farming It will take them about 3-4 days of farming Of land preparation within their farm But if you are looking at mechanisational services Say we are looking at reaping It takes the tractor owner about 2-3 hours And they are able to prepare the land for cultivation And that saves a huge amount of time So we are looking at reduced cost from 3 days to 3 hours We also looked at other impact that came with this kind of arrangement We had youth, youth in the community, youth and women That got opportunities to earn their livelihood We had youth who are working as booking agents They are able to connect farmers with the tractors And they are able to book and aggregate this land Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian Dan menyadari manfaatnya Banyak yang masih mengandalkan metode tradisional Seperti membajak dan melakukan panen secara manual Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas Dan mengakibatkan kemiskinan Menurut Hello Tractor Yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda Mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur Dari Arlington, Virginia Saya Helmy Johannes dan tim VOA Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Dan kita lanjut informasi berikut ini Pemirsa Seniman dan pekerja kreatif lainnya di Amerika Serikat Sampaikan karya mereka telah digunakan untuk membangun industri AI generatif Yang bernilai ini miliaran dolar tanpa kompensasi apapun Keadaan berubah dengan usulan undang-undang di Amerika Serikat Yang akan memaksa perusahaan, kecerdasan buatan atau AI Untuk mengungkapkan sumber dari mereka Pekerja kreatif Carla Ortiz mendesain tokoh dan adegan untuk industri film dan TV Carla disukai oleh klien karena keahlian dan gayanya yang khas Ia terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan generator gambar AI ternama Dilatih menggunakan karya seninya dan sekarang sedang mensimulasikannya Banyak sistem AI generatif dilatih menggunakan sejumlah besar teks dan gambar Yang dikumpulkan dari internet tanpa izin atau sepengetahuan pemegang hak cipta Ortiz adalah salah satu dari banyak pembuat konten dan pemegang hak cipta Yang menantang praktik ini dalam serangkaian tuntutan hukum terhadap perusahaan AI Perusahaan AI berpendapat bahwa mengambil data yang tersedia untuk umum dari internet Adalah sah berdasarkan ketentuan penggunaan wajar atau fair use dalam undang-undang hak cipta AS Di tengah proses hukum ini, Kongres AS sedang mempertimbangkan Untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan AI Untuk mengungkapkan sumber dari setiap konten yang mereka gunakan RUU tersebut dipandang sebagai langkah pertama Menuju pemberian kompensasi kepada pemilik konten Undang-undang didukung luas kelompok industri kreatif dan serikat pekerja Yang mengadvokasi perizinan konten pelatihan AI Profesor hukum Stanford, Mark Lamley, mewakili dua perusahaan AI dalam beberapa tuntutan hukum baru-baru ini Dia mengatakan kompensasi adalah tujuan yang ideal Namun secara ekonomi tidak memungkinkan Namun, undang-undang perusahaan Pengungkapan data penting karena alasan-alasan di luar kompensasi semata Kata pakar hukum teknologi James Grimmelman Saya pikir ini baik untuk pembangunan AI Untuk lebih berhati-hati tentang penyakit yang terlibat Tentu apa data yang dipergunakan Dari mana mereka datang Siapa yang menikmati mereka untuk akurasi dan kualitas Tentu pemerintah bisa membantu membuat standar yang lebih tinggi di dalam industri Seperti banyaknya masalah hukum dan etika yang muncul dengan hadirnya AI Bagaimana dan kapan memberikan kompensasi bagi kreator yang karyanya digunakan sebagai landasan Untuk melatih kecerdasan buatan Masih dalam proses Dari Washington DC Saya Valdia Baraputri Dan tim VOA Produsen mobil terbesar di Tiongkok Sepakat membuka pabrik perakitan patungan di Spanyol Dalam rangka memperluas pangsa mobil listriknya di Eropa Dan juga tahun lalu pangsa mobil Tiongkok sudah mencakup 20% Dari kendaraan listrik yang terjual di Eropa Dan ini mengkhawatirkan kalangan otomotif Eropa Pelabuhan Barcelona di Spanyol adalah salah satu titik masuk utama Untuk mobil listrik buatan Tiongkok ke pasar Eropa Tahun 2021 Hanya hampir 2.000 kendaraan buatan Tiongkok tiba di dermaga Barcelona Tapi tahun lalu jumlahnya mencapai 87.000 unit Jumlah ini menambah kekhawatiran yang diunggap para pejabat Uni Eropa Termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula van der Leyen Mengenai meningkatnya perdagangan dengan Tiongkok Komisi Eropa sedang menyelidiki Apakah produsen mobil listrik Eropa dan Tiongkok bersaing memakai aturan yang sama Pasalnya rata-rata harga mobil listrik Tiongkok setidaknya 20% lebih rendah Menurut Komisi Eropa Penyelidikannya dapat menghasilkan langkah anti-subsidi terhadap barang impor buatan Tiongkok Sherry Otto, produsen mobil terbesar di Tiongkok berdasarkan volume ekspor Belum lama ini sepakat mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan Spanyol Ebro Motors Untuk memproduksi beberapa model di Barcelona Pihak Spanyol menganggap hal ini peluang bagi pertumbuhan Sementara anggota industri mobil Barcelona sepakat Para pemimpin dan produsen mobil di Eropa Memandang serbuan agresif Tiongkok ke pasar mobil listrik Eropa Membawa risiko sekaligus peluang Untuk saat ini, Uni Eropa harus melakukan tindakan penyeimbangan yang cermat Dan memutuskan apakah mereka harus memberlakukan tarif Atau justru meningkatkan kolaborasi dengan Tiongkok Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA Ekspor produksi pertanian Afrika Selatan di ekspor ke Amerika Serikat Dapat fasilitas bebas bea masuk Ini merupakan cipta kerja lapangan kerja Di mana ekspor ke Amerika Serikat berfluktasi dibanding ke Tiongkok Dan Amerika Serikat mitra dagang terbesar ketiga diminta perpanjang perjanjian Kacang makedemia dan buah yang dikeringkan di Afrika Selatan ini Mungkin kecil bentuknya Tapi punya dampak besar bagi banyak orang yang bekerja di pabrik Yang bernama Empire State Trading ini Termasuk Maxwell Sukazi Maxwell menghidupi keluarga beranggotakan tujuh orang dari penghasilannya di pabrik ini Yang mengemas produk yang akan dikirim ke pasar di seluruh dunia Termasuk ke Amerika Serikat Berkat adanya African Growth and Opportunity Act atau AGOA Diluncurkan tahun 2000 AGOA adalah kebijakan bebas bea Amerika Serikat Untuk negara-negara yang memenuhi syarat Dan berjasa dalam penciptaan lapangan kerja di benua Afrika Namun jumlah produk yang diekspor ke Amerika Berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar Bila dibanding pasar utama lainnya seperti Eropa dan Tiongkok Peter van der Westhausen adalah salah satu pemilik bisnis milik keluarga ini Menurut Peter, ada perbedaan dalam berbisnis dengan setiap negara Ada juga perbedaan lain antara Tiongkok dan Amerika Serikat Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Afrika Subsahara Sementara Amerika Serikat berada di urutan ketiga Menurut data Bank Dunia tahun 2021 Dalam KTT Tahunan Agoda yang tahun ini diselenggarakan Afrika Selatan Perwakilan dagang Amerika mengatakan kepada VOA Washington memprioritaskan benua Afrika Yes, China's footprint in the global economy in terms of trade is enormous We know that, that is true in many of our conversations around the world We feel very strongly that the type of partnership the United States brings And can bring is inherently different from what other partners bring And that is why we are focused on enhancing and building on a US partnership with Africa Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Telah meminta Kongres Amerika untuk memperbarui perjanjian Agoda Sebelum masa berlakunya habis Sehingga bisa lebih banyak investasi yang masuk Dan lebih banyak lapangan kerja yang tercipta Dari Arlington, Virginia Saya Helmy Yohanes dan tim VOA Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia edisi kali ini Saya Deo Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat berakhir pekan Terima kasih atas kebersamaan Anda 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 Terima kasih.